Halo teman-teman, nama saya Marcel dari 12 IPS di SMA Koleja Gunsaga. Pada kesempatan ini, saya akan membicarakan tentang pemetaan dan citra penginderaan jauh. Yang pertama adalah waktu pembuatan. Waktu pembuatan peta relatif lebih lama karena hasil penggambaran berulang-ulang dengan teknik tertentu. Sedangkan citra penginderaan jauh sebentar karena merupakan hasil dari pemotresan langsung terhadap permukaan bumi. Yang kedua adalah perbedaan bentuk. Peta merupakan gambar dua dimensi, sedangkan citra penginderaan merupakan gambar tiga dimensi. Yang ketiga adalah perbedaan objek atau gambar. Peta adalah lambang atau simbol yang dapat mewakili objek di permukaan bumi. Sedangkan citra penginderaan merupakan gambar objek yang sunarnya. Yang keempat, komponen penjelas. Petat, terdapat komponen tertentu yang menjelaskan isi peta. Sedangkan citra penginderaan tidak ada komponen-komponen, maka perlu adanya interpretasi citra untuk mengetahui objek. Yang kelima, hasil. Hasil peta dapat dibaca dengan apa menggunakan alat bantu. Bahkan dapat dibaca oleh setiap orang. Sedangkan citra penginderaan tidak dapat dibaca sebarang orang karena perlu alat bantu dan keahlian tertentu untuk menafsirkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemanfaatan citra penginderaan jauh pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada bidang transmigrasi, yaitu memetakan distribusi spasial dan meneliti dampak keberadaan manusia dalam lingkungan hidup. Selanjutnya untuk bidang kelautan. Yang pertama, mengamati pasang surut dan gelombang laut. Yang kedua, mengetahui lokasi upwelling dan distribusi suhu permukaan. Yang ketiga, mengamati sifat fisik air laut, yaitu suhu arus dan salinitas. Yang keempat, melakukan studi perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi. Selanjutnya bidang kehutanan. Yang pertama, pengelolaan hutan untuk kayu. Yang kedua, perencanaan pengambilan hasil kayu. Yang ketiga, pemantauan penerbangan dan atau penghutanan kembali. Yang keempat, inventarisasi pemantauan sumber daya hutan, rekreasi, dan pengawasan kebakaran. Dan yang terakhir, pengelolaan dan pencacahan margasatwa. Selanjutnya bidang pertanian. Sebagai acuan dalam pengadaan stok pangan nasional dan mencari lahan tersedia dalam usaha pengembangan komoditas pertanian. Dan yang kedua, pembaharuan data luas dan penyebaran lahan sawah, serta penggunaan atau penutupan lahan lainnya. Selanjutnya, perkiraan cuaca atau iklim. Yang pertama, diambil oleh satelit. Maka dapat ditentukan tekanan udara suatu daerah, perawanan daerah potensial hujan atau badai. Dan kedua, mengamati pola angin permukaan. Dan yang terakhir, melakukan pemodelan meteorologi dan set data klimatologi. Selanjutnya, bidang tata guna lahan. Citra dapat merekam objek yang sangat luas di permukaan bumi hingga daerah terpencil sekalipun. Hal tersebut membantu untuk mengetahui penggunaan lahan suatu daerah secara lebih efektif dan efisien. Contohnya pemukiman, perindustrian, pertanian, dan hutan. Selanjutnya, lingkungan hidup. Yang pertama, menentukan struktur geologi dan macam batuan. Yang kedua, melakukan pemantauan distribusi SDA, yaitu hutan atau tambang. Yang ketiga, melakukan pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di laut. Dan yang keempat, melakukan pemetaan permukaan. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan pencemaran udara dan pencemaran laut. Berikut saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh citra penginderaan jauh dan cara penggunaannya. Yang pertama, citra penginderaan NOAA, yaitu dari Amerika. Kemampuan mengindera dua kali dalam 24 jam. Dilengkapi dengan enam sensor dan digunakan untuk membuat peta suhu permukaan laut. Yang kedua, citra lenset. Citra lenset adalah satelit sumber daya bumi yang dikembangkan oleh NASA Amerika Serikat. Merupakan hasil dan penginderaan jauh pasif. Lenset ini memiliki tujuh saluran. Selanjutnya, citra satelit spot. Citra satelit ini dibuat oleh Perancis yang dilengkapi oleh dua sensor HRVAR. Fungsinya untuk monitoring bumi global. Citra satelit spot ini pada ketinggian 850 km dengan sudut inklasi 80 derajat. Selanjutnya, citra penginderaan Himawari dari Jepang. Citra penginderaan ini merupakan citra satelit cuaca yang ketinggiannya 35.000 km. Pengambilan foto citra penginderaan ini dapat diambil selama tiap 10 menit. Selanjutnya, citra penginderaan Alos. Citra penginderaan ini digunakan untuk kepentingan kartografi, observasi, wilayah, pemantauan, bencana alam, dan sebagainya. Citra penginderaan Alos ini dibuat tanggal 24 Januari tahun 2006. Dan yang terakhir adalah citra penginderaan Luna dari Rusia. Citra penginderaan ini adalah pengumpulan sampel batuan bulan. Sekian dari penjelasan saya tentang pemetaan dan citra penginderaan jauh. Terima kasih.